Pemirsa Pasca Unjuk Rasa dan pengosongan kampus oleh seluruh mahasiswa Unaja. Jumat, pihak Yayasan Universitas Adiwangsa Jambi melakukan konferensi pers. Buah dari pembicaraan tersebut, 7 mahasiswa diduga provokator Unjuk Rasa akan dikenakan skorsing selama 1 tahun. Manajemen Universitas Adiwangsa Jambi melalui Kepala Badan Pelaksana Harian Eko Kuswandono menjelaskan pihaknya telah mendapatkan nama 7 orang mahasiswa yang diduga menjadi provokator dalam aksi unjuk rasa. Salah seorang dari 7 orang mahasiswa tersebut sudah pernah mendapat teguran dari pihak kampus. Hal ini berawal dari aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Unaja di KPU Provinsi Jambi pada 21 Mei silam dengan menggunakan atribut kampus. Skorsing yang diterima 7 orang mahasiswa ini nantinya tidak diperbolehkan mengikuti aktivitas belajar selama 1 tahun lamanya. Selanjutnya pihak kampus Universitas Adiwangsa Jambi menyurati orang tua mahasiswa atas kejadian ini dan sedang menunggu respon dari mereka. Itu kan representasi apa sih? Representasi pemilik. Jadi representasi pemilik itu ada di BPH. Ownermu? Saya diminta jadi BPH. Ada. Dokumennya ada. Jadi saya bisa berbicara sini ya karena saya suka BPH. Jadi jelas ya? Iya. Jadi ada. Kemudian pada saat saya memberikan informasi mahasiswa keluar. Itu kan memang spontan. Karena mahasiswa kepingin keluar. Apa jawaban saya kalau tidak keluar sana? Itu spontan dari pribadi? Spontan. Dari pribadi atau atas nama yang saya sana? Tentunya kalau saya ngomong begini. Atas nama siapa? Sambit. Sambit ya? Lah kan gitu. Jadi kalau keluar silakan aja. Tapi dengan catatan. Kita itu siang menerima dan menangkuk mahasiswa. Jadi mahasiswa itu jangan meruta. Coba mahasiswa tidak komunikatif kayak gitu. Mau mediasi tarik lima orang saya panggil juga gak ada. Yang mau datang. Menanggapi hal tersebut, Presiden mahasiswa Universitas Adiwangsa Jambiheri Ramadhani mengaku kecewa dengan putusan pihak kampus. Dirinya mengecam langkah kampus yang bukan menerima tuntutan mahasiswa namun justru memberikan hukuman skorsi. Dikatakan Heri, saat ini ratusan mahasiswa-mahasiswi Universitas Adiwangsa Jambi tetap mengosongkan asrama kampus. Sebagian dari mereka tinggal di beberapa rumah kontrakan milik sesama mahasiswa. Karena kan kita sendiri menyuarakan aspirasi, kita melakukan demonstrasi itu sudah diatur di dalam undang-undang. Dan pihak media saksikan bersama pihak kepolisian bahwasannya aksi yang kita lakukan itu benar-benar tertib. Kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, juga kita tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak kampus, atau kita menguruskan fasilitas itu tidak ada. Jadi kita sangat menyayangkan keputusan kampus yang nantinya memberikan sanksi kepada teman-teman yang ikut melakukan demonstrasi. Liva Patria, Jack TV melaporkan.